Intro Tim Sar Gabungan terus mencari keberadaan Bujang yang diduga tenggelam saat bekerja di kolong tambang timah air kegas Bangka Selatan Bangka Belitung pada Jumat 15 April kemarin Bujang berangkat bekerja ke kolong tambang timah pada Kamis pagi hari yang mana biasanya pada siang harinya ia sudah kembali ke rumah namun sampai sore belum juga kembali dan diduga telah tenggelam untuk mengetahui informasi dan juga kronologis tenggelamnya seorang warga ini Saudara-saudara Yuranda Wartawan Bangka Pos bersama dengan saya dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda Halo Yuranda, bisa diinformasikan bagaimana kronologis dugaan tenggelamnya seorang warga ini silahkan dengan laporan Anda iya inilah bisa saya sampaikan pada hari kemarin tepatnya Jumat 15 April 2022 pihak desa selaku kepala desa Masri mendapat laporan dari istri korban yang mana pada saat itu istrinya melaporkan bahwa suaminya belum sejak pulang biasanya pada siang hari Bujang tidak sampai satu hari bekerja sudah pulang tepatnya di tengah hari dia langsung pulang namun setelah ditunggu-tunggu tidak kunjung datang sehingga Masri langsung mengecek lokasi bersama warga setempat Guguna mengetahui pasti hal itu melakukan pencarian di sekitar korban belum juga ditemukan Masri langsung menghubungi pihak Demkar untuk minta pertolongan maksud kami pihak Basarnas dan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencari keberadaan di korban ini yang didugaan tenggelam pencarian hingga tengah malam dilakukan oleh masyarakat sekitar namun belum membawakan hasil pihak desa pun akan berencana menurunkan dua mesin pusoh untuk mengeringkan kolong tersebut perencadanya hari ini namun perencana itu tidak terjadi lantaran Bujang yang diduga tenggelam sudah berhasil ditemukan oleh warga setempat Bujang yang ditemukan dalam posisi telungkup di tak jauh dari tempat dia terjatuh pada Jumat kemarin dia mengapung di sekitar yang ditemukan oleh warga setempat yang masih saja melakukan pencarian hingga tengah malam Sabtu kemarin Sabtu ini maksud kami menurut warga setempat diduga korban ini atau Bujang ini mengalami penyakit bawaan atau riwayat penyakit epilepsi dan diduga penyakit itu kambuh sehingga korban terjatuh ke kolong tersebut demikian inilah yang bisa saya sampaikan Baik, terima kasih banyak Yuranda Wartawan Bankapos atas informasi Anda selamat bertugas kembali Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Terima kasih sudah nonton